musik 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 karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini tapi raput harus bernegaranya ini karena sensitif ada negara tertentu yang mu'adin itu digaji 30 juta jadi orang-orang melarat dari mu'adin itu 30 juta naiknya bmb imamnya itu digaji 70 juta hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa 70 dibagi 30 kira-kira berapa satu hari 2 juta ya sekitar 2 juta 200 lah enggak kayak indonesia imamnya fakir-fakir terus mu'adinnya fakir-fakir dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi menghormati mu'adin dan i jubilnya yang kaya indonesia aja mati emang ke sholat terus maksudnya mati emang ke sholat terus lana gajinya akhirnya kecewa semenjak itu tidak berani cerita prestasi negara itu pada indonesia ya ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji mu'adin digaji terus dikirakan indonesia dinyeli imam indonesia kita kan fakir-fakir kadang sepadasannya imami dewe koma dewe semacam-macam lah tapi enggak enggak ngerti Indonesia itu pintar tukaran pintar debat oh berarti ke sholat terus itu per korona gaji ini tuh makanya imam disana sergep-sergep karena kalau nggak ngimami dipotong gaji semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam itu dunya-dunya saya sering debat sama banyak kaya-kaya karena itu setuju di mejid imami digaji sama enggak misalnya saya partai ikhlas setuju enggak biar ngimami itu ikhlas ada yang partai realistis mereka kan punya keluarga harus di bahaji dong kalau enggak kasihan partai realistis versus partai ikhlas menang mana coba menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas tapi partai realistis maksudnya orang ngimami itu gaji artinya apa? dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan apalagi barang benar bebat karena manusia itu punya mental wakum ya sudah seperti itu makanya nanti benar-benar enggak ada konflik itu di akhirat karena akhirnya imam itu enggak bangga surga imam itu hebat juga boleh merganti gaji nanti ke sholat terus artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa imam-imam Indonesia tanpa gaji kok ya resikanya kadang mutung itu kan enggak masalah tapi agak masalah tapi tetap ikhlas dibangin gaji karena aku ini bingung khafedh mau digaji ustadz digaji aku ini bingung berkali-kali beberapa pemprov kan ingin menapresiasi khafedh dapat insentif terus ustadz saya berkali-kali jadi kan termasuk yang setuju apa enggak mau ini setuju kok mendidik uang ke dunian mau ini setuju menghabit itu duit kok aku ini mendingin uang alim raso mikir itu itu yang tanya itu kadang gubernur tanya saya bupatinya tanya saya terus di daerah mana-mana itu ustadz guru madrasah itu dapat insentif cara ini kan rembang setuju apa enggak aku ini jawabku ya ngelatih ustadz seneng duitku ya rapi nentang ustadz untuk rezikiku ya rapi kalau ustadz pikiru ya kayak tenang aku kan mau keramat enggak mati masalah cara orang untuk gaji tapi kan enggak semua orang keramat aku kan mau keramat untuk gaji dan untuk gaji tetap gagal tapi rata-rata ustadz kan enggak keramat enggak keramat enggak keramat bucanya cerwewewet cek kumpul mertua enggak kalau sampean misalnya jadi enggak ini cerita wakishimun semua ini setuju enggak kalau ada khafedh itu dapat insentif ayuh ngaco setuju wakishimun lho setuju khafedh terus kue seneng khafedh itu di mental materialistik setuju tak? enggak terus kue setuju khafedh itu ada duit mungkin ya ya lho itu kurusnya agung jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan makanya dulu kalau ulama makanya ijtihad itu penting ulama dulu itu kalau gejlo-gejlukan itu dalam hal yang tidak mujma'leh ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'leh itu gejlo-gejlukannya itu enggak pernah selesai karena memang sesuatu itu pasti mirip kesana mirip kemari makanya disebut pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah tapi pendapat anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip